Intro Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Saudari yang terkasih Salam Jumpa Dalam Kasih Kristus bersama saya Romo Ansel Olasoni Dalam Renungan Harian Jumat tanggal 4 Oktober 2022 Pada Pesta Wajib Santo Carolus Bromeus Ayat emas pilihan kita pada hari ini dari Injil Lukas bab 16 ayat 8 Yesus bersabda Anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang Pemegang harta milik sering tergoda untuk berbuat curang Resikonya dia akan dipecat Setelah tahu akan dipecat ia menggunakan otaknya agar ia bisa diterima Bila nanti diberhentikan dari jabatannya sebagai bendahara Kecerdikan ini dipuji tuannya karena ia pandai memperhitungkan masa depannya Anak-anak terang mestinya jangan kalah cerdik dari anak-anak dunia Bukan untuk meniru kecurangan tapi untuk memperhitungkan masa depan Karena itu kita harus cerdik agar tidak binasa Anak-anak dunia menangkap keadaan lalu bertindak dengan cerdik Mencari akal jangan sampai rugi atau celaka Sedangkan anak-anak terang yang empunya kerajaan Allah Mestinya juga demikian Seharusnya segera menangkap keadaan atau situasi konkret dalam terang iman Terutama bahaya yang mengancam keselamatan jiwa mereka Anak-anak terang seharusnya selalu waspada Agar jiwa dan pribadi mereka jangan terperangkap dalam satu ikatan Yang mencelakakan atau membelenggu atau memperbudak mereka Terutama keterikatan terhadap mamon atau harta duniawi Marilah kita selalu pandai, waspada dan membaca tanda-tanda jaman Bacalah Injil hari ini, temukan ayat emasmu Dan seringkan kepada sesamamu Salam tariling doa dan berkat dari Romo Ansel Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amen Terima kasih telah menonton!